Lengkapnya akan kita bahas di Islam Itu Indah hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'at Oh Jama'at Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali di Islam Itu Indah Bu Sayang gak sama suaminya Bu Alhamdulillah suaminya sayang gak sama ibu Alhamdulillah tapi dia yang menarik tentang laki-laki dan perempuan Cara menyayanginya, cara mencintainya katanya tuh caranya berbeda Bu Cara menunjukkannya Kalau kita sayang sama suami, sayang sama pasangan kita Biasanya kadang-kadang cerewet, iya apa iya Bu? Kamu harus makan dong, ayo bangunnya harus cepet dong Ini harus diberesin, ini harus begini, begitu ya Bu ya Kadang-kadang suaminya tuh pusing gitu, kita ngomong mulu gitu Tapi kalau suami itu katanya cara nunjukin sayangnya ke kita Lebih kepada tanggung jawab, sikap Gak usah pake omongan, gak usah pake kata-kata, langsung pake pembuktian Tapi kita yang sebagai perempuan tuh bertanya-tanya Kok dia tapi jadi cuek ya sama kita ya? Kok kalau dijawab, kalau ditanya diajak ngobrol Jawabannya cuma satu dua doang, bener apa enggak Bu? Nah makanya nih kita insya Allah hari ini akan belajar bersama dengan guru-guru kita Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Ketika pria terlanjur sayang, apa Bu? Ketika pria terlanjur sayang Yuk langsung aja kita belajar nih sama guru kita Ustadz Syam Assalamualaikum Ustadz Syam Waalaikumsalam 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 Ustadz Alhamdulillah Ini nih masalah aku banget nih sebenarnya Oh gitu Jih langsung curhat Masalah jamaah nih Masalah jamaah juga Mungkin merepresentasikan jamaah yang ada di rumah juga gitu Sebenarnya gimana sih posisi mencintai atau menyayangi seseorang Dalam sudut pandang Islam itu sebenarnya seperti apa? Mohon tau siahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilahikan nusyur Ya Rabb asbahna wa asbahal mulukulillahirrabbilalamin Jamaah Alhamdulillah Berbicara tentang cinta di dalam Al-Quran Kalau kita cari kata cinta di dalam Al-Quran Maka banyak sekali term-term yang menceritakan tentang cinta ini di dalam Al-Quran Cinta yang pertama dalam Al-Quran disebut mawaddah atau al-wud Apa itu cinta Al-Wud? Diklasifikasikan bahwasannya Al-Wud itu adalah cinta di awal-awal atau cinta yang menggebu-gebu Ketika berapa tahun lalu ibu, bagaimana cintanya kepada suami? Sejuta Weh sejuta Berapa cintanya kepada suami bu di awal-awal pernikahan? Tidak terbatas Oh enggak terbatas Ketika anak, anak berapa bu? Dua Ketika anak udah dua, cintanya berkurang atau bertambah? Enggak, sama aja Weh Masya Allah tepuk tangan dulu Masya Allah Al-Wud itu cinta karena penampilan Tiba-tiba istrinya udah pake gigi palsu Masih sama enggak kira-kira Ternyata cintanya sudah berganti istilah Tapi tetap cinta yang sama Kalau tadi namanya Al-Mawaddah atau Al-Wud Maka cinta bukan karena penampilan lagi Disebut dalam Al-Quran adalah Ar-Rahmah Apa itu Ar-Rahmah? Sanggup tidak lagi memikirkan untuk dirinya Tapi sudah berkorban untuk orang lain Bukankah seorang ibu Di dalam dirinya ada yang disebut dengan Al-Murahim Apa itu Al-Murahim? Kenapa disebut Al-Murahim? Karena penuh cinta seorang ibu yang ada janin di dalam perutnya Di dalam rahimnya Seorang ibu rela mual-mual demi anak yang ada di dalam perutnya Seorang ibu rela kelaparan bahkan tidak puasa Ramadan Karena memikirkan janin yang ada di dalam rahimnya Maka itu disebut dengan Ar-Rahmah Ada juga cinta yang buruk disebut di dalam Al-Quran Apa itu Syagof? Apa itu Syagof? Cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf AS Apa itu Syagof? Cinta yang membuat orang Tidak lagi memikirkan norma-norma agama Atau tidak lagi memikirkan yang namanya Akhlak-akhlak di dalam Islam Maka cinta yang seperti ini yang terlarang Kata Nabi Yusuf AS Dia terlalu mabuk kepada aku Ada lagi cinta yang di dalam Al-Quran disebut Al-Khullah Siapa itu Al-Khullah? Coba lihat Gelar Nabi Ibrahim AS Kholilullah Kekasihnya Allah Orang yang rela memberikan segalanya Terhadap orang yang dicinta Dicintai Jadi kalau berbicara tentang cinta di dalam Al-Quran Banyak sekali Ada juga cinta yang tidak lagi memikirkan aturan-aturan agama Kasihan bu Tapi kasihannya salah arah Pernah lihat bu ada seorang ibu Mau membangunkan anaknya subuh Tapi pas dia lihat anaknya Aduh kayaknya anak saya capek banget nih kerja tadi malam Pulangnya malam banget Biarlah sholat subuhnya telat Itu kira-kira ibu sayang sama anak atau tidak? Itu sayang sebenarnya Tapi sayang yang salah arah Cinta sebenarnya itu Cinta terhadap anaknya Karena kasihan Tapi cintanya salah arah Karena cinta yang seperti ini Tidak lagi yang namanya Melihat norma-norma agama Kemudian kata baginda Nabi Rasulullah S.A.W Siapa yang mencintai sesuatu Maka dia akan menjadi budaknya Kemudian Siapa yang mencintai sesuatu Maka akan sering menyebut-nyebutnya Jadi yang orang yang paling kita cintai sebenarnya itu bu Orang yang paling sering kita gosipi Jadi kalau ada orang sering menyebut-nyebut namanya Berarti dia sayang sama orang itu Dia cinta sama orang itu Kemudian cirinya orang mencintai Ini buat millenials yang ada di rumah Maka dia lebih sering bertemu dengan orang itu Dibandingkan bertemu dengan orang lain Kemudian dia lebih senang untuk bersamanya Dibandingkan bersama yang lainnya Kalau sekarang millenials kira-kira Apa yang tidak pernah terlepas darinya Handphone Oh Berarti dia lebih cinta handphone-nya Daripada orang yang sekitarnya Gitu Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Siam Kasih tepuk tangan dulu dong Bu Buat Ustaz Siam Masya Allah luar biasa sekali Bu Kita lanjut belajar lagi ya Yuk sekarang kita mau belajar dengan guru kita Ustaz Maulana Assalamualaikum Ustaz Maulana Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah kita balik lagi nih ke tema kita nih Ustaz Maulana Berbicara tentang mencintai gitu Boleh dong kita tuh mempertahankan cinta kita Atau memperjuangkan cinta kita gitu Tapi sebenarnya banyak yang suka salah mengartikan nih Sebenarnya gimana supaya kita tetap bisa mempertahankan cinta kita kepada seseorang Tapi tetap dengan ridho Allah SWT Mohon tau usianya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Allahumma salli ala siddhina muhammad Walaikumsalam muhammad Mohon izin kepada semuanya Cinta yang luar biasa Yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Pada pembelajaran kehidupan buat kita Belajarlah dari Rasulullah Ingat Cara mencintai sesuai dengan syariat Allah Yang pertama kan ada beberapa tandanya Pada Allah pada diri dan pada pembuktian Pada Allah niatkanlah cintamu karena Allah Bukan karena sesuatu Karena Allah Sebab Allah Untuk Allah Satu dan tiga Sebab Allah Untuk Allah Karena Allah Bukan karena siapa-siapa Maka niatnya juga Maka akan terlihat dia ketika dia mencintai Sesuai dengan syariat Allah Dengan ridha Allah Dengan cara Dia akan menjaga pandangannya Menjaga pandangannya Bukan berarti dia mencintai Harus minti Lihat terus Kan sesuatu yang diharamkan Maka dia akan mengikuti syariat Allah Kemudian menjauhi yang namanya zina Ibu Kalau orang mencinta Tidak akan melukai Kalau orang mencinta Tidak akan menyakiti Kalau orang mencinta Dia tidak akan Mau melakukan kemaksiatan padanya Maka Setelah itu Lakukanlah salat sunat istihara Apakah dia pantas untukku Cocok untukku Sesuai petunjuk Allah Enggak Salat sunat istihara dulu Kemudian Bukan hanya pembuktian pada Allah Kemudian pada diri Caranya Perbaiki dirimu Kalau memang kau mencintai dia Perbaiki dirimu Aku mau Pasangan yang soleh Kalau begitu Jadi soleh dulu Mau jodoh yang baik Tapi dia tidak pantas untuk dia Betul tidak bu? Kenapa bu? Benar kan? Aku mau Jodoh yang baik Terus dia tidak baik Gimana dong? Berarti engkau menyakiti orang Mencarilah rezeki yang halal Supaya bisa pantas Kalau anda laki-laki Carilah rezeki yang halal Kalau anda perempuan Siaplah untuk menerima rezeki yang halal Karena Suami Akan mengantarkan Nafkah yang baik Kalau begitu Perbaiki diri kita Sibukkanlah Dalam hal-hal yang baik Yang bermampat Ini pada diri ya Makanya ada pembelajaran Kemudian Kalau bisa Rahasiakan dulu Kamu cinta dia Tapi jangan Ombar ambil dulu Nanti bikin malu Makanya kalau lamaran Jangan ajak banyak orang Kalau anda ditolak Malunya Betul tidak Nah Selain pada Allah Sesuai syariat agama Kepada diri Memantaskan diri Kemudian yang ketiga Maka Pada pembuktian Buktikan Dengan cara apa Lamar dia Nikai dia Bukan berarti kita mencinta Lalu kita pacari Bu Ya Kalau orang pacar Sudah bisa gak? Naik motor bareng Belum 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 bisa Belum bisa Sudah bisa gak pergi Keluar negeri Jalan-jalan Keluar kota Liburan sama-sama Belum Terus Nginapnya sama siapa Coba Tapi baik sangka aja ya Yang dalam Islam Ta'aruf dulu Kenali dulu Setelah ta'aruf Apalagi Menghitbah dia Setelah hitbah dia Aman sudah itu Kalau dihitbah udah Udah sah Kalau sudah dihitbah Belum juga Harus dinikah dulu Hijab dulu Hijab Jadilah tahapannya luar biasa loh dalam Islam Jadi harus ta'aruf dulu Kenali Kenali Kelebihan Kekurangannya apa Semua ditaruh disitu Taruh dengan cara apa Lihat keluarganya Pasti tidak jauh-jauh dari ibunya itu Sifatnya Sifatnya Tidak jauh-jauh dari papanya Tidak jauh-jauh dari Jadi kita lihat bibit-bibit bobotnya Boleh itu ya Boleh Tapi yang pada intinya adalah Lihat agamanya Masya Allah Jazakallah Terima kasih banyak Ustadz Maulana Kasih tepuk tangan dulu dong Bu Buat Ustadz Maulana Luar biasa Ternyata kita perlu memperbaiki diri ya Kalau kita mencintai seseorang Jadi jangan cuma nuntut aja Tapi kita juga harus menuntut diri kita sendiri Menuju kepada kebaikan Amin Nah jamaah Di tengah-tengah kita nih Udah ada bintang tamu kita Bambi putu anda Loh Tapi mas Bambi kemana ya Ustadz Maulana Mas Bambi kemana Halo Kamu dimana sayang Enggak gini Mendingan kamu Sherlock Kirim foto Video Terus nanti kita video call Aku gak posesi Cuman kan aku terlalu sayang sama kamu Kok gak mau kamu kenapa-kenapa Mas Bambi assalamualaikum Sayang Udah dulu ya Baik tetangga Terkadang nguping Assalamualaikum Ini kita udah mulai syutingnya Oh udah Dari tadi aku nungguin Mas Bambi mana Kok gak ada Masya Allah Kasih tepuk tangan dulu Bu sekali lagi Buat mas Bambi Luar biasa Assalamualaikum mas Bambi Ya walaikum Assalamualaikum Apa kabar Assalamualaikum Kayaknya sayang banget Cinta banget Sama istrinya selalu begitu Apa gimana Bukan lagi Biasa kalau kita gian banyak Itu kan cinta Soalnya direponin mulu Oh gitu Kalau tagian banyak Kalau tagian lagi gak banyak Ya Ya gitu deh Mas Bambi Mas Bambi ini tipikal suami yang gimana sih Sama istrinya Posesif Cuek Atau gimana Sebenarnya sih Saya gak cuek Ya kan Posesif juga enggak Cuman karena kita sayang Kita harus jaga istri kita Apalagi kan sudah Kita nikahin Ibunya anak-anak ya Kita harus Jaga dong Romantis gak sih ini mas Bambi Wah kalau romantis Tentang suami dan istri Cara mencintainya tuh kadang-kadang suka berbeda kan Ya Suka ngerasa kayak gitu gak sih mas Maksudnya Ya kan gue udah nunjukin begini Tapi kok kamu gak ngerti sih sebagai wanita gitu Ya karena mungkin Kepala kita beda ya Jadi Kalau misalnya kita mencoba untuk transfer Apa yang ada di pikiran kita Mungkin sometimes kadang-kadang suka gak sampai Ya itulah perlunya komunikasi Kalau menurut saya ya Komunikasi yang baik Penjelasan gitu Argyu boleh Tapi yang pasti Kembali lagi Masya Allah Kasih tepuk tangan dulu dong Buat mas Bambi Jadi normal ya Laki-laki dan wanita sudut pandangnya kadang-kadang suka berbeda Yang penting ketemu titik tengahnya Insya Allah Nah kira-kira apa yang mau ditanyi sama guru-guru kita Sama Habib Silahkan Gini Habib Saya mau tanya Kenapa nih Laki-laki Kalau misalnya Kalau udah suka Sama perempuan Waduh Semuanya hilang Semuanya lupa Ada panggilan azan aja gak kedengeran Tapi begitu ceweknya telpon Uh langsung Kabur Nemuin Itu gimana tuh Kenapa sampai bisa kayak gitu gitu ya Baik Mas Bambi silahkan kembali ke tempat duduk Terima kasih Habib Muhammad Syahab Boleh ke tengah-tengah Mohon dijawab dengan alam tausiahnya Kasih tepuk tangan dulu Bu Buat Pak Habib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahilmubin Alhadi ila suratihil mustaqim Dil khulugil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim Mubarik alihi wa ala alihi wa sahbih Wa mansara fi darbih amma ba'ad Ini kita pagi hari ini Berbicara tentang cinta Tadi kalau ditanyakan Orang itu kalau cinta Terkadang lupa dengan segalanya Sampai pepatah Arab mengatakan Hubbu kasyik Yumi wa yusim Yumi wa yusim Artinya pepatah Arab mengatakan Seseorang itu kalau sudah cinta Buta dan tuli Jadi orang terkadang cinta Karena cintanya memang tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala Cintanya tidak digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Teringat cerita Saya baca dalam versi Arabnya Itu cerita Kes dan Layla Layla majnun Kalau orang-orang bilang Layla majnun Atau Kes majnun Ini Kes Sangat cinta sama Layla Itu dengan sangat cintanya Kes sama Layla Kes itu kalau dengar suara Layla Atau dengar ada yang menyampaikan salam dari Layla Dengan sangat rindunya Muntah darah langsung Begitupun sebaliknya Layla itu kalau dengar Kes Atau salam dari Kes Langsung muntah pingsan Bukan enak Bukan Artinya memendam Merasa cinta Yang sangat dalam Antara keduanya Bahkan ketika Sudah tidak boleh Mereka bersatu Ayahnya Kes pusing Bagaimana nih caranya Supaya Kes ini Melupakan Layla Sehingga akhirnya Kes dibawa berangkat haji Dibawa berangkat haji Menunaikan ibadah haji Sampai amamal ka'bah Sampai di depan ka'bah Abaknya Kes bilang begini Sudah Kes Kau berdoa sama Allah Minta sama Allah Agar dilupakan Yang namanya Layla Apa Kes angkat tangan Di depan abaknya Sekarang gantian abaknya yang pingsan Ya dengar doa Kes Apa Ustaz Maulana Kes bilang Ya Allah Allahumma zidni hubban Layla Dia doa di depan ka'bah Bukan minta dipisahkan Sama Layla Ya Allah Tambahkan Tambahkan Cintaku kepada Layla Abaknya yang pingsan Cerita yang memang seperti itu Jadi sudah Bingung ayahnya Nah ini Artinya Cinta yang bukan Digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena diawali dengan hawa nafsu Makanya lupa kita Tadi dikatakan bintang tamu kita Sampai adhan saja Enggak dengar Ketika telepon Daripada orang yang dia cintai Dengar Cepat Nyambung Betul enggak bu? Sudah Ngerasain dulu ya? Iya Wah Taubat belum? Ya Taubat belum? Sudah Belum? Taubat Masya Allah Artinya Jadi cinta yang betul itu Sebagaimana? Hadith daripada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wasallam Mubarak alihi wa ala alihi Apapun yang kita cintai Apapun yang kita sukai Gantungkan cinta kita Atau libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi urusan Mencintai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak Mengedepankan hawa nafsu Tidak mengedepankan sesuatu Yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi cinta kita Bukan cinta buta Bukan cinta tuli Tapi memang cinta Yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mencontoh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wasallam Mubarak alihi wa alihi wa alihi Masya Allah Artinya memang harus berlandaskan Atas cinta kita kepada Allah dulu Harus di nomor satu Baru mencintai makhluknya Allah Terkadang enggak sholat Kalau ketemu Allah Sholat Pakai-pakaian biasa Ketemu yang ia cinta Sampai satu botol Mandi minyak wangi Salah itu Konsep itu salah ya Ini lagi ngomongin saya tadi Enggak kak Ini lagi ngomongin Kebanyakan Biasanya begitu Kalau yang lagi hilaf Baik Terima kasih banyak Habib Kasih tepuk tangan dulu dong Bu Buat Habib Nah buat yang jaman yang ada di rumah nih Setelah ini kita masih akan melanjutkan nih Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kita Jadi boleh langsung komen aja Di media sosial kita Di At Islamituindah Underscore TTV Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islamituindah Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia Silahkan Nash Sampai jumpa Sampai jumpa